Intro Di teras gudang ransum inilah pencobolasan untuk wilayah Tangsi dan sekitarnya digelar. Yang datang ke sini hendak memilih sekaligus jalan-jalan. Mulai dari yang tua sampai pemilih pemula berpartisipasi aktif. Mereka memilih tiga calon wali kota untuk kota Soalunto. Sebagian ibu-ibu membawa anak mereka ke TPS ini. Katanya untuk mengenalkan pemilu sekaligus peninggalan sejarah kepada anak-anaknya. Tak beda jauh, suasana yang sama di stasiun kereta api yang antik ini. Di bawah naungan peron dan di samping gerbong tua, para pemilih santai mencoblos. Selain untuk TPS, museum tetap dibuka untuk para wisatawan. Sepertinya kiat ini mampu membuat suasana tersendiri. Di TPS ini, hampir 100% pemilih hadir dan mencoblos. Secara umum di keseluruhan TPS di kota Soalunto, partisipasi pemilih mencapai 95%. Pencapaian yang luar biasa untuk sebuah kota yang bersandar dari sektor tambang dan wisata ini. Ransum yang dimanfaatkan ketika zaman India Belanda untuk memasak, menyiapkan makanan bagi kerja tambang. Tempat dulu juga kita memanfaatkan untuk dijadikan TPS bagi masyarakat untuk menyeluruhkan hak suaranya dalam pemilihan wali kota dan wakil-wakil kota saat ini. Kayaknya para pemilih sekalian berwisata nih Pak. Sekaligus ya, kita memberikan momentum yang nuansa tersendiri bagi masyarakat kota. Karena tidak semua orang menyembahkan diri untuk berkunjung ke museum, tapi momentum pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun ini di Soalunto menjadi suasana tersendiri bagi masyarakat, sehingga keerah mereka untuk menyalurkan aspirasi pilihan yang terhadap pemimpin lima tahun ke depan di kota kita ini menjadi sesuatu yang warna tersendiri. Dari Soalunto, Yaskur Jamhur, AINews melaporkan.